Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua Yaitu tentang User and Mobile Device Management Dimana di materi kali ini Kita akan Fokus membahas Yang namanya Mobile Device Management Atau MDM Yang nantinya MDM ini akan menjadi solusi Bagi seluruh Perusahaan-perusahaan yang akan Menerapkan Yang namanya BYOD Atau Bring Your Own Device Seperti yang sudah kita jelaskan Di pertemuan sebelumnya bahwa Ketika sebuah perusahaan Akan menerapkan BYOD Ini terhadap Para staff atau para pegawainya Maka perusahaan Harus memiliki Yang namanya aturan Prosedur dan seterusnya Nah salah satu solusinya adalah MDM ini Seperti apa MDM Atau Mobile Device Management ini Kemudian kira-kira Apa saja yang akan dilindungi Oleh MDM Kita akan bahas di materi kali ini Sebelum kita masuk ke MDM nya Teman-teman harus bisa memahami Ketika sebuah perusahaan Ingin melindungi aset Di dalam perusahaan tersebut Ada beberapa elemen Yang harus kita definisikan Yang pertama adalah Corporate Security Policies Kemudian yang kedua adalah Corporate Security Procedures Dan yang ketiga adalah Front End Network Protection Untuk elemen yang pertama Yaitu adalah Corporate Security Policies Atau kebijakan-kebijakan keamanan Terhadap perusahaan Ingat fokus kita disini adalah Bicara dari sisi BYOD Artinya device-device apa saja Yang secara mobile itu Masuk ke dalam area lingkungan perusahaan Nah disitulah peran kita Untuk bisa melindungi Aset-aset yang ada di dalam perusahaan itu Dari ancaman-ancaman Perangkat-perangkat mobile Yang masuk ke dalam perusahaannya Salah satunya adalah Dengan menggunakan kebijakan Nah kebijakan ini akan diterapkan Ke setiap pegawai-pegawainya Contoh misalkan Kita membuat aturan-aturan Bagaimana para staff itu terhubung Kedalam jaringan perusahaan Itu harus kita detailkan Prosedur-prosedurnya Kemudian Bagaimana menyimpan Ataupun menjaga Informasi konfigurasi Dari jaringan Yang ada di dalam perusahaan kita Terus juga Bagaimana mendefinisikan Keamanan-keamanan Terhadap para Pegawai kita Termasuk bicara tentang Security issues Kemudian juga The best practice of security Yang baik Bagi para pegawai Dan seterusnya Nah Kebijakan-kebijakan ini Yang akan diterapkan Di dalam perusahaan Kemudian Elemen yang kedua adalah Corporate security procedure Dimana Disini Kita akan turunkan Kebijakan tadi Menjadi Prosedur-prosedur Keamanan Kalau kebijakan tadi Bicara secara umum Misalkan Aturan-aturan Bagaimana Para staff Harus terkoneksi Kedalam jaringan Perusahaan Nah itu adalah Prosedur Masih umum Nah untuk detailnya Itu diturunkan Menjadi yang namanya Prosedur Jadi kita akan membuat Prosedur-prosedur Yang sesuai dengan Kebijakan yang sudah Kita tetapkan Contoh misalkan Kalau perangkat mobil kita hilang Apa yang harus kita lakukan Nah itu ada Aturan-aturannya Atau Prosedur-prosedurnya Misalkan Harus menghubungi Staff IT-nya Terus Harus melakukan Remote wipe Terhadap perangkat tersebut Dan seterusnya Nah itu adalah Prosedur-prosedurnya Kemudian Elemen yang terakhir adalah Perlindungan terhadap Front end networknya Atau jaringan Core Yang ada di dalam Perusahaan kita Karena ketika kita bicara BYOD Dimana disitu Sudah tergabung Berbagai macam Jaringan Mulai dari kabel Dan juga Wireless Atau near kabel Maka Kita harus perlu Melindungi Jaringan tersebut Nah Front end network device ini Dia merupakan Komponen-komponen Jaringan Di perusahaan Yang tugasnya Adalah Untuk membantu Melindungi Perangkat Ataupun aset-aset Di perusahaan tersebut Dari Serangan-serangan Hacker Misalkan Nah Caranya macam-macam Salah satunya Perangkat-perangkat Front end ini Dia bisa membantu Untuk mengelola Traffic internet Yang masuk ke perusahaan Ataupun yang Keluar Dari perusahaan Ataupun bisa Mengatur Atau mengelola Akses dari Perangkat-perangkat Mobile Ataupun perangkat-perangkat Smart Jadi ketiga elemen ini Sangat berkaitan Dan sangat penting Ketika kita ingin menerapkan BYOD ini Supaya bisa Melindungi Perusahaan kita Dari Ancaman-ancaman Ataupun serangan-serangan Dari dalam Ataupun dari luar Zaman sekarang Teman-teman Sudah tidak asing lagi lah Dengan penggunaan Perangkat-perangkat mobile Ke kampus Masuk ke kelas Ya Teman-teman Pasti bawa Smartphone Misalkan Itu bukan sesuatu yang baru lagi Apalagi di dunia Perusahaan ya Di dunia industri Ya Saat ini Akses ke dalam Jaringan Perusahaan Atau ingin Mengakses aplikasi Di perusahaan tersebut Itu sudah Menggunakan Perangkat-perangkat Mobile semua Contoh Misalkan dulu Teman-teman pernah dengar Perangkat yang namanya Blackberry Yes Blackberry Itu juga Dulu digunakan Untuk bisnis Untuk misalkan ya Untuk mengakses email Kemudian juga Untuk mengakses Aplikasi-aplikasi Internal Perusahaannya Dan seterusnya Bahkan Sebagian besar Perusahaan-perusahaan Itu Memberikan perangkat Blackberry-nya Ke karyawan Kemudian Karyawan tadi Akan memiliki akses Ke perusahaan Baik berupa email Ataupun ya Sistem aplikasinya tadi ya Nah Dari pengalaman Blackberry ini Kita bisa ambil Kesimpulan Kalau misalkan Perusahaan-perusahaan Saat ini Itu harus Sudah menghadapi Kenyataan Baik kenyataan Pahit Ataupun manisnya Gitu ya Yaitu kenyataan Bahwa Perangkat seluler Yang digunakan Itu lebih Dari sekedar Alat komunikasi saja Tetapi Dia bisa digunakan Untuk Penjualan Atau sales Bisa digunakan Oleh para dokter Atau bisa digunakan Oleh para Eksekutif-eksekutif Perusahaan Bahkan oleh staff Sampai dengan Layar-layar Operasional juga Itu sudah menggunakan Yang namanya Mobile device Atau smartphone Atau apapun Itu bentuknya Akibat dari Masifnya Penggunaan Perangkat-perangkat Mobile ini Yang dibawa Kedalam perusahaan Baik itu digunakan Untuk bekerja Digunakan Hanya untuk Bersenang-senang Dan seterusnya Oleh para pegawai Para eksekutif Perusahaan Atau bagi para Sales marketing Dan seterusnya Maka Disinilah muncul Satu peran Yang namanya Mobile device Management Atau Pengelolaan Perangkat Mobile Nah Latar belakangnya Memang dari Pertumbuhan WFA Atau Istilahnya itu Home office Untuk mengubah Aturan komputasi Komputasi Dari perusahaan tersebut Mungkin teman-teman Juga pernah mengalami Ketika terjadinya Pandemi Ya Teman-teman Kuliah dari rumah Kemudian juga Orang tuanya Bekerja dari rumah Dan seterusnya Nah disitu Sudah terbuat Yang namanya Home office Istilahnya Atau kantor Dari rumah Istilahnya Nah Beberapa perusahaan Dia akan mengizinkan Para penggunanya itu Untuk terhubung Dengan komputer Milik karyawan itu sendiri Dari rumah mereka Jadi Walaupun pekerjaan-pekerjaan Yang itu disimpan Di komputer-komputer Kantor Nah mereka bisa Mengakses Komputer tersebut Untuk Bekerja dari rumah Nah secara Aktifitas Ini sangat Menguntungkan loh Nah tapi Kalau kita lihat Dari sudut Pandang keamanannya Ini Sangat Rentan Dan sangat Berisiko Sekali Nah kenapa Banyak perusahaan-perusahaan Yang Dalam tanda kutip Failed Menerapkan sistem Work from home ini Karena Salah satu aspek Sekuritinya Itu tidak Dilihat Atau diabaikan Nah Kalau misalkan Proses BYOD ini Tidak kita kelola Dengan baik Maka Risikonya adalah Data-data Di perusahaan Itu dapat Terekspos Ke Luar Jaringan Perusahaan kita Dan itu Sangat Merugikan Perusahaan kita sendiri Selain security Masalah besar lainnya Itu adalah Berhubungan dengan Scalability Contoh Misalkan Kalau ada Satu orang Atau satu pegawai Di perusahaan tersebut Itu Merequest Akses Ke dalam Jaringan Perusahaan Menggunakan Smartphone Nah itu Tidak akan ada Masalah Misalkan Satu Atau lima Pegawai Tidak ada masalah Kita sebagai Pengelola IT Di sana Atau jaringan di sana Masih gampang lah Mengidentifikasi Siapa yang Request Aksesnya Ini perangkatnya siapa Masih gampang Tapi bayangin Kalau misalkan Ada 10.000 Request Gimana Cara kita Mengidentifikasi Siapa saja Yang meminta Request Ke dalam Yang masuk ke dalam Jaringan komputer Atau jaringan Perusahaan kita Nah ini Dibutuhkan Sebuah Layanan Yang namanya MDM Atau Mobile Device Management Jadi jangan manual Melola Semua request tersebut Jadi biarkan Kita gunakan Layanan MDM ini Untuk Mengatur Masalah Scalability nya MDM itu sendiri Merupakan Sebuah Produk Yang Biasanya Dipasang Atau Di install Oleh perusahaan-perusahaan Komputasi korporat Tentu Nah biasanya Si end user Nanti itu Secara keseluruhan Tidak akan Membeli Solusi MDM nya Tetapi Biasanya End user itu Akan terpengaruh Dan berpotensi Diuntungkan Oleh MDM Nah contohnya Teman-teman bisa Lihat Gambar Di depan Jadi Ketika ada Sebuah Perangkat mobile Dari end user Ingin Mengakses Kedalam Jaringan Perusahaan Maka yang dilakukan Yang pertama kali Oleh end user itu adalah Membuka Perangkat Mobile nya Kemudian dari perangkat Mobile tersebut Dia harus Mengakses URL Dari Perusahaan Dimana tempat Dia bekerja Nah tapi bedanya Ketika diakses URL tersebut Tidak langsung Menuju ke Alamat email Perusahaan Ataupun aplikasi-aplikasi Yang ada di dalam Perusahaan itu Tetapi akan terhubung Dulu ke perangkat Yang namanya MDM tadi Nah Di MDM ini Nanti akan Secara otomatis Diberikan akses Ke email Misalkan Kemudian juga Ke aplikasi-aplikasi Internal Di dalam perusahaan Sehingga Dengan model seperti ini Orang-orang yang Tidak memiliki Akses ke dalam Jaringan internal Ataupun layanan-layanan Internal perusahaan Itu akan Dibatasi Atau akan Difilter Jadi perusahaan kita Akan lebih aman Dari akses-akses Orang yang Tidak berhak Nah solusi Yang ditawarkan Oleh MDM ini Terhadap perusahaan Itu sudah Berlaku Yang namanya End-to-end security Atau keamanan End-to-end Nah intinya End-to-end security ini Dia akan menjamin Bahwa data Yang diakses Ataupun diminta Dari Ujung perangkat Ke perangkat yang lain Itu dipastikan Atau dijamin Akan Aman Ya walaupun Sekali lagi Kalau kita bicara Security Tidak 100% aman Tetapi Tingkat keamanannya Akan lebih tinggi Karena akan menggunakan Yang namanya Sistem Enkripsi Jadi datanya itu Akan dienkripsi Dari perangkat kita Menuju ke Server Nah Beberapa fitur-fitur Dari MDM ini Teman-teman bisa Lihat di depan MDM itu bisa Mendeteksi Kalau misalkan Perangkat kita itu Sudah Di jailbreak Atau Di root Nah teman-teman Tau ya Istilah jailbreak Sama root ini Jadi MDM Dia bisa mendeteksi Jadi kalau komputer kita Atau perangkat mobile kita Sudah di root Atau di jailbreak Maka MDM ini akan Memberikan Notifikasi Dan juga akan Memblok Gak boleh akses Ke perusahaan Karena sudah Di jailbreak Dan root Nah kenapa Perangkat-perangkat Yang di jailbreak Ataupun di root ini Tidak diperbolehkan masuk Nanti kita akan jelas Di poin berikutnya Kemudian MDM juga akan Memberikan Keamanan Data ketika Melakukan Transfer data tersebut Tadi ya Sudah dijelaskan Menggunakan yang namanya End To end security Disitu sudah melakukan Enkripsi Datanya Kemudian MDM juga Sudah menggunakan Yang namanya Password management Atau pengelolaan password Jadi untuk password Teman-teman itu Akan dikelola Semuanya oleh MDM Termasuk Kapan harus diganti Berapa lama password ini Harus diganti Dan seterusnya Terus Corporate authentication Nah dimana Teknik autentikasi ini Bisa kita gunakan Untuk mengakses Komputer-komputer Yang ada di dalam Perusahaan kita Kemudian Fitur yang lain Adalah MDM Menyediakan Manajemen Konfigurasi Untuk beberapa Aplikasi Atau layanan Kayak Misalkan Aplikasi internalnya Kemudian juga Emailnya Bahkan sampai dengan Virtual Private network Yang disediakan Oleh perusahaan Itu bisa di Kelola oleh MDM Kemudian juga MDM juga bisa Melakukan Wipe device Kalau misalkan Perangkat kita Dicuri Atau hilang Nah ini perlu banget ya Jadi at least Ketika teman-teman Kehilangan Perangkat mobilnya Secara fisik Yaudah lah Ikhlasin Misalkan ya Seperti itu Tetapi data-data Penting di dalamnya Minimal harus Dihapus dulu Atau di-encrypt Ataupun Jangan sampai Ketahuan Sama si Pencuri perangkat tersebut Kemudian juga Ada fitur Application Inventory Management Ada Policy Management Kemudian juga Ada Backup and Restore Dan seterusnya Nah detailnya Teman-teman bisa lihat ya Tulisan di depan Tadi sudah Saya singgung Kenapa Perangkat-perangkat Yang sudah di-Jailbreak Dan di-Route Itu tidak Diperbolehkan Masuk ke dalam Jaringan perusahaan Nah Disini yang menariknya Jadi kita coba Jelaskan sedikit dulu Tentang Jailbreaking Dan Routing itu Seperti apa Nah Untuk OS Di perangkat mobile Teman-teman mungkin Mengenal Yang namanya Windows Mobile Atau IOS Biasanya IOS ini ada Di perangkat-perangkat Apple Kemudian Ada juga OS yang namanya Android Yang paling Banyak dipakai Di seluruh dunia Mungkin ya Ya Ini adalah beberapa OS yang Didevelop Untuk Berbagai macam Platform Nah OS-OS yang saya sebutin Di atas itu Kita kenal dengan Yang namanya Close System Atau Sistem tertutup Artinya apa Artinya Kita tidak boleh Mengubah Atau memodifikasi Source Code Source Code Di software Bawaan tersebut Jadi secara default Kita tidak boleh Diberikan akses Ke dalam Source Code Di dalam OS tersebut ya Karena Kenapa Karena Larangan untuk Mengakses Atau memodifikasi Software Atau OS Bawaan ini Untuk Menjaga Konsistensi Dan juga Keamanan Dari sisi Pengguna Ya bayangin aja Kalau teman-teman Salah Merubah Source Code Malah Jadi bug Dan bug Itu dimanfaatkan Oleh Si hacker Untuk masuk Kedalam Pakat Mobil kita Dan semua Data kita Bisa Dicuri Itu kan Bahaya Banget Nah makanya OS-OS yang tadi Disebutkan Windows Mobile iOS Android Itu kita kenal Dengan yang namanya Close System Nah Tapi Ada Sebuah Teknik Yang digunakan Untuk mengubah Ataupun Memodifikasi OS OS Yang disebutkan Tadi Nah Teknik ini Kita sebut dengan Jailbreak Atau Routing Nah lagi Teman-teman Pengguna Android Sudah tidak asing lagi Dengan kata Routing kan ya Nah tapi Kalau teman-teman Pengguna iOS Nah itu Istilah ini Kita sebut dengan Jailbreak Bagi perangkat-perangkat Mobile yang Terbaru saat ini Itu biasanya sudah Menyisipkan Atau memasukkan Layer-layer Khusus ya Yang berhubungan Dengan software tersebut Nah ini Yang kita kenal Dengan yang namanya Digital Right Management Atau DRM Nah Salah satu alasan Kenapa kita tidak boleh Melakukan jailbreak Atau root Terhadap perangkat kita Ya Nanti akan berhubungan Dengan DRM ini DRM atau Digital Right Management Itu Merupakan Source Code ya Atau kode-kode Yang tugasnya adalah Melindungi Perangkat kita Dari Aplikasi-aplikasi jahat Atau Malware lah Istilahnya Atau ada juga Bad Application Nah inilah Alasan kenapa Perangkat-perangkat yang di jailbreak Dan juga yang di root Itu Akan Ditolak Untuk masuk ke dalam Perusahaan Atau jaringan Perusahaan kita Oh iya Satu lagi Kenapa kita Memanfaatkan DRM ini Nah DRM ini Nantinya Dia akan mendeteksi Sebuah perangkat Yang di jailbreak Atau di root Bagi vendor-vendor Dari smartphone Atau perangkat-perangkat mobile Itu akan terbantu Ketika Kita akan Ketika ada Si pengguna Itu Nge-claim garansi Misalkan Jadi kalau ke teman-teman Nge-jailbreak Smartphone-nya Tiba-tiba Error Gak bisa Nyalah Dan seterusnya Terus Datang ke Konter Vendor Smartphone A Misalkan Kemudian Minta Klaim garansi Ini kok Baru Sebelum setahun Kok udah Gak bisa Nyalah Dan seterusnya Dan teman-teman Berbohong nih ya Alasannya Misalkan Jatuh Atau Kena air Atau apapun Nah Yang penting Tidak akan Membilang bahwa Itu kena Jailbreak Nah Dengan adanya DRM ini Si vendor tadi Dia bisa tahu Kalau Perangkat kita Itu sudah Di jailbreak Atau di root Nah makanya Kita gak bisa Bohong Nah makanya Ini manfaat Dari DRM Yang lain Ya Seperti itu Nah Jika teman-teman Sudah memahami Konsep Dari MDM itu Nah disini Saya akan Menunjukkan Beberapa Solusi Ataupun Produk Yang berhubungan Dengan MDM Teman-teman Bisa coba Searching saja Apa yang ada Di depan Yang pertama Ada yang namanya Blackberry UEM Atau Unified Endpoint Management Nah Kalau dulu Blackberry itu Terkenal dengan Perangkat-perangkatnya Nah sekarang Kayaknya Perusahaan ini Mulai beralih Bicara dari Sisi MDM Ya tapi Menarik banget Disini Nah teman-teman Bisa melihat Bagaimana Produk-produk Dari Blackberry UEMO ini Bisa Meng-cover Atau Memanage Perangkat-perangkat End user Untuk Sebuah Perusahaan Enterprise Kemudian Yang kedua Ada juga Dari Mirador Terus Yang ketiga Ada produk Atau solusi Yang namanya Eventi Neurons Dan yang keempat Ada produk Dari IBM Yang namanya IBM UEM Nah Ini salah Empat ya Salah empat Contoh-contoh Yang Bisa teman-teman Coba searching Ataupun komparasi Di internet Silahkan searching Di Google Nanti teman-teman Akan ketemu Dengan kata kunci Yang sudah Dituliskan Ketik saja Blackberry UEM Atau Mirador Atau Eventi Neurons Atau IBM UEM Nanti teman-teman Bisa lihat Solusi-solusi Yang bisa ditawarkan Oleh Mereka Sekarang kita Akan berbicara Dari sisi Acceptable Use Policy Atau AUP Nah AUP ini Didefinisikan Bagaimana Kita Menggunakan Perangkat Dan Atau Akses Ke Jaringan Perusahaan Jadi kita sudah Bicara tentang How To Create Atau Use The Policies Atau Kebijakannya Nah Normalnya Ya si AUP ini Dia berbicara Apa yang bisa Dan Apa yang tidak bisa Kita lakukan Pada Jaringan Perusahaan Jadi sangat penting Teman-teman Harus Mendefinisikan Yang boleh Atau yang tidak Diperbolehkan Yang bisa Yang tidak Di Perbolehkan Dan seterusnya Nah Beberapa Kebijakan Yang boleh Diterapkan Itu misalkan Bicara dari Sisi Purpose Ya jadi Teman-teman Harus Definisikan Tujuan Dari AUP ini Sendiri Seperti apa Dan kenapa AUP ini Harus Digunakan Kemudian Dari sisi Applicability Kira-kira Siapa yang Harus Diterapkan Dari AUP ini Apakah Untuk Pegawai Apakah Untuk Pihak Ketiga Atau Misalkan Kita sebut Kontraktor Misalkan Kalau Diedukasi Untuk Mahasiswa Atau Untuk siswa Atau Untuk Tamu Atau Untuk Eksekutif Misalkan Dari perusahaannya Itu harus Disesuaikan Kemudian Yang ketiga Adalah Employee Responsibility Atau tanggung jawab Dari Pegawainya Jadi Selain kita Bicara Dari sisi Applicability Kita harus Bicara Dari sisi Responsibility Dari Para staff Yang menggunakan Perangkat-perangkat Mobile Nah ini Harus bisa Dijamin Kalau Para Employee Atau Staff itu Harus Mengikuti AUP Yang kita Tarapkan Ya ataupun Aturan-aturan Lainnya Yang berhubungan Dengan Resource Ataupun Jaringan-jaringan Di dalam Perusahaan kita Kemudian Di dalam AUP ini Juga ada Yang namanya Device Impact Nah Device Impact ini Kita bicara Dari dampak Dampak Dari perangkat-perangkat Tersebut Misalkan Aturan-aturan Apa yang harus Diterapkan Kalau misalkan Ada perangkat Yang hilang Perangkat Yang Dicuri Atau Perangkat Yang rusak Nah biasanya Di AUP ini Dia akan Memasukkan Aturan-aturan Untuk Mencegah Terjadinya Hal itu Atau Aturan-aturan Lain Misalkan Bagaimana Cara mencegah Si user Tadi Atau Si staff Tadi Untuk Melakukan Jailbreaking Atau Routing Atau Bisa saja AUP ini Berisikan Rule-rule Bagaimana Cara Instalasi Program Yang aman Misalkan Bahkan Termasuk Aturan-aturan License Dari Software Atau Aplikasi Yang Digunakan Di perangkat Mobile Kita Nah itu Bicara Dari sisi Device Impact Nah Kemudian Yang berikutnya Adalah Malware Nah disini Teman-teman Harus bisa Mendefinisikan Dari Varian-varian Malware Yang mungkin Bisa terjadi Pada Perangkat kita Jadi di AUP ini Nanti akan Muncul Aturan-aturan Misalkan Tentang Virus Tentang Worm Tentang Spyware Dan seterusnya Yang ke-6 Tentang Corporate Rights Nah di AUP ini Nanti teman-teman Akan Mendefinisikan Bagaimana Perusahaan Itu Memperbolehkan Atau Menolak Keinginan Atau Akses-akses Dari End-user Atau dari Pegawai Jadi boleh loh Jadi harus ada Aturan-aturannya Perusahaan Gak boleh Si A Gak boleh Akses ini Si B gak boleh Akses ini Si perangkat ini Tidak boleh Akses ini Kalau misalkan Terjadi ini Ini Itu harus Tertulis jelas Di dalam AUP ini Kemudian yang ke-7 Bicara dari Device List Nah Mau gak mau Perusahaan juga Harus Mendaftarkan Semua Perangkat-perangkat Yang digunakan Oleh Staffnya Ya Otomatis Perangkat-perangkat Yang terhubung ya Kedalam Jaringan Perusahaan Dan yang terakhir Bicara dari Sisi Non-compliance Nah disini AUP nya Itu akan Berisikan Dampak-dampak Yang terjadi Pada Para end user Atau para Staff Kalau Misalkan Aturan-aturan Yang sudah kita Buat di AUP Di atas Itu tidak Diikuti Jadi nanti Akan ada Yang namanya Istilahnya ya Reward and Punishment Siapa yang tidak Menaati Akan Risikonya Seperti apa Siapa yang Tidak Mengikuti Aturan-aturan Ini Nanti Akan Dilakukan Seperti apa Oleh Perusahaan Dan seterusnya Ya karena Perusahaan Punya hak Untuk Melakukan Itu Setelah Teman-teman Mendefinisikan AUP nya Barulah Nanti Kita akan Membuat Jaringan Di dalam Perusahaan Nah Ini Yang paling Menarik Ya jadi Setelah Bicara Dari Sisi Polisis Atau Kebijakan Bicara Dari Sisi Rule Atau Prosedurnya Nah sekarang Kita lihat Dari Sisi Network nya Nah bagaimana Rancangan Jaringan Yang Baik Yang diterapkan Di dalam Perusahaan Kita Nah ini Kita sebut Dengan istilahnya Hidden World Jadi orang lain Itu gak tau Atau orang luar Itu gak Gak akan tau Seperti apa sih Dunia Di dalam Perusahaan Kita Kita sebut dengan Hidden World Nah Beberapa Komponen-komponen Dasar Di Jaringan Perusahaan Yang Minimal Harus ada Yang pertama Firewall Sudah jelas Firewall itu kan Fungsinya untuk Memfilter ya Siapa yang boleh masuk Siapa yang tidak boleh masuk Dan seterusnya Kemudian kita gunakan Yang namanya Reverse Proxy Terus Setelah itu Baru kita gunakan Yang namanya Mobile Device Management Nah disitulah Titiknya Teman-teman Kalau mau menginstall Mobile Device Management Jadi jangan sampai Di install Di dalam Trusted Networknya Dulu ya Jadi di harus Di atas Trusted Networknya Atau di Istilahnya Di jaringan Lokal Perusahaannya Nah kemudian Di bawahnya Mau ada Domain Mail Server Silahkan Mau ada Mail Server Mau ada Application Server Silahkan Nah tapi Intinya teman-teman Harus membuat Area DMZ nya dulu Yang tertiri dari Firewall Reverse Proxy Dan MDM nya Nah ini adalah Bentuk Jaringan Yang minimal Teman-teman Ikuti Untuk Membuat Perusahaan kita Aman Dari Akses Orang-orang Dari luar Yang tidak Mempunyai hak Nah di pertemuan ini Kita sedi-sedi sudah Membahas Tentang Dampak-dampak Dari Perangkat mobile Pada End user Dan di materi ini Juga kita sudah Membahas Tentang Insight-insight Bagi para Manager Dan juga para Administrator Di perusahaan Terkait dengan Bagaimana cara Mengelola Perangkat-perangkat Mobile Kemudian Mengelola Si end user nya Sendiri Atau para Employee nya Staff nya Dan seterusnya Nah jadi Kesimpulan yang bisa kita Ambil itu Ada dua Yang pertama End user Itu ya Harus kita paksa Kalau gak dipaksa Ya pasti akan Mengulangi Kesalahan-kesalahan Yang sama Atau user itu Akan membuka Celah-celah Baru Ke Yang ada Di dalam Perusahaannya Nah makanya Kita harus Paksa mereka Untuk mengikuti Aturan-aturan Atau prosedur-prosedur Yang sudah kita Terapkan Termasuk Di perangkat Mereka sendiri Ya Jadi teman-teman Harus bisa memaksa Itu Kemudian Yang kedua BYOD Atau Bring your own Device Itu bukan Berarti Kita dapat Menggunakan Perangkat Apapun Di dalam Jaringan Perusahaan Nah Mindset ini Yang salah Jadi ketika Teman-teman Membawa perangkat Mobile Ke dalam perusahaan Yang digunakan Untuk update status Misalkan Kemudian bikin Story Dan seterusnya Nah itu Bukan masuk Ke dalam Yang namanya BYOD Jadi Perangkat-perangkat Di BYOD Itu digunakan Untuk Melakukan Pekerjaan-pekerjaan Si Pegawai tersebut Oke Jadi teman-teman Bisa membedakan ya Mana perangkat Yang bukan Termasuk BYOD Mana perangkat Yang termasuk Ke BYOD Walaupun Mereka Sama-sama Perangkat Mobile Nah inilah Materi Di pertemuan Kedua ini Yang bisa saya Sampaikan Kepada teman-teman Semuanya Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan mulai Meningkat Award Jika ada Pertanyaan Silahkan tulis Di komentar Ataupun Bisa Tulis Di Instagram Atau DM Ke Instagram Saya Nanti kita akan Bahas satu persatu Sampai jumpa lagi Di pertemuan Ketiga Dalam Mata kuliah Keamanan Mobile Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh